Pembangunan pedestarian di Jalan Sumantri Brojonegoro dan Jalan Dr. Seri Sudewi Maskun Sofian sudah memasuki tahap akhir. Pekerjaan tersebut sudah mencapai 80%. Pembangunan pedestarian di Jalan Sumantri Brojonegoro dan Jalan Dr. Seri Sudewi Maskun Sofian saat ini sudah memasuki tahap akhir. Momon Sukmana Fitra, Kepala Dinas PUPR Kota Jabi mengatakan, saat ini pekerjaan di dua ruas jalan tersebut sudah mencapai 80% atau memasuki tahap akhir. Di Jalan Sumantri Brojonegoro merupakan proyek lanjutan yang saat ini hanya sampai di Simpang Telkom dan akan dilanjutkan hingga ke perempatan dialor Honda Sipin. Lebih lanjut, Momon mengatakan, untuk di depan rumah Dinas Wali Kota Jambi atau di Jalan Dr. Seri Sudewi Maskun Sofian akan dimulai dari Simpang Telkom hingga Simpang PKK dekat Museum Sikinjai. Di dua ruas jalan tersebut, pedestarian akan dibangun di kiri dan kanan cap. Ini berkait dengan kegiatan di depan rumah wali kota ini, itu adalah pedestrian jalan apabila prosesnya. Ada tujuan kegiatan, melanjutkan dua selanjutnya di Jalan Dr. Seri Brojonegoro, sama jalan terpanggungan yang waktu itu. Kota progresnya sudah hampir 80% ini, kegiatan di awal kegiatan. Sementara itu, Momon mengatakan, untuk dua paketan, Pekerjaan tersebut akan berakhir pada masa kontrak pada November 2024. Untuk itu, ia berharap sebelum masa akhir kontrak ini, pekerjaan sudah selesai semua. Momon memaparkan untuk proyek yang ada di depan rumah Dinas Wali Kota Jambi, menelan anggaran hingga 11 miliar. Sedangkan untuk melanjutkan pedestrian dia, Sumantri Bojonegoro, menelan anggaran sebesar 12 miliar rupiah. Heru Saputra, Jack TV melaporkan.